Halo, ketemu lagi dengan gue Mike Hari ini gue balik lagi ke kebun Gue inget ada satu bahasan yang paling pengen gue bahas dari kemarin ya Kita akan ngomong sesuatu yang asli, palsu, dan sangat palsu Ya, gimana tuh? Asli, setengah asli, setengah palsu, palsu Ya, pokoknya ada tingkatan gradasinya ya Jadi, seseorang itu untuk meyakinkan orang lain itu Biasa bisa aja menggunakan tipu musrihat atau tipu daya Ya, saya gak mau ngomong tokoh tertentu Ya, pokoknya adalah Ya, saya mau ngomongnya pake kopi aja deh Ya Siapa yang pernah tau kopi luwak ya? Mungkin pernah denger kan? Ya Kopi luwak ya, terkenal banget ya Nah, kopi luwak itu dimana Kira-kira sekantong gini nih ya Kopi luwaknya itu mahal banget Sekantong Sekantong gini kira-kira isinya satu kilo Untuk bisa mendapatkan satu kilo Kopi luwak itu Kira-kira harus berkeliling kebun yang Puluhan hektare itu selama beberapa hari Dalam sebulan Baru bisa mendapatkan sekilo Dan itu juga kalau di roasting Akhirnya gak nyampe sekilo Cuma paling 800 gram Oke Karena untuk mencarinya susah banget Ya, dimana kopinya Ada luwak makan ceri Ceri dari kopi Bijinya keluar lagi Bersama dengan kotoran si luwak Nah, itu yang dikumpulin Cuma sedikit Gitu ya Akhirnya satu kilo kopi luwak itu Antara 3 juta sampai 6 juta Harganya Nah Kita lanjut lagi ya Setelah kopi luwak ini Menjadi terkenal Banyak yang beli sama saya kopi luwaknya Eh, enak eh yang kamu kumpulin Oh iya dong Terus ternyata ada seorang teman saya Yang melihat Wah si Michael nih Pinter banget nih Jual kopi luwak bisa kaya Gue juga mau jual kopi luwak Ntar gue beli dari si Mike Tapi sama gue dicampur kopi biasa Nah Terus dijual dengan nama kopi luwak Wah Bilang aja Eh, teman saya namanya Misalnya si Siapa ya Si B Si B ya Si B ini Ngejual Harga campuran dengan harga Kopi luwak murni Oh dia dapet untung besar juga Jadi dia setengah palsu lah Nah Gimana kalau Temannya si B ini Yang namanya si C Dia juga mau curang Wah Ini si B ini jualan kopi luwak Gue juga tau lah dia curang Kok masih bisa laku ya Kalau gitu gue mah jualannya Gak usah kopi luwak deh Kopi biasa aja Tapi dibungkus dengan kopi luwak Bungkusnya tulisannya Kopi luwak Wah Dan untung besar juga si C ini Gitu ya Tidak ada salahnya dalam bisnis Melakukan hal seperti itu Tidak salah Ya Secara bisnis itu Tidak salah untuk mendapatkan Keuntungan Tetapi secara moral Itu akan menjadi salah Karena Kita membohongi Dimana Si pembeli itu Sebenarnya menginginkan Value atau nilai Dari kopi luwak Yang sebenarnya Dimana 100% Yang dia dapat adalah Kopi luwak Kopi yang sudah Setengah dicerna oleh luwak Terus di roasting Dan akhirnya kita Kita Seduh ya Untuk diminum Nah Kalau kita membohongi Walaupun cuma setengahnya Akhirnya kan Tidak mendapat value Yang penuh dari kita Jadi secara moral Kita salah tidak memberi value Yang Sesuai Dengan yang Seharusnya Lanjut lagi Apalagi yang Hanya dengan bungkusnya saja Meyakinkan bahwa itu Kopi luwak Kepada si customer Itu secara moral Tidak dibenarkan Kalau saya sendiri Saya berbisnis itu Menggunakan moral Dimana Saya itu harus Memberikan value yang penuh Kepada customer saya Saya gak bisa Gitu Enak-enakan aja Cari untung Tapi dirugikan Customernya Gitu ya Customer harus senang Saya juga Baru bisa senang Kira-kira seperti itu Nah Bagaimana di bidang lain Selain kopi Ya mungkin Ada orang yang Mengaku-ngaku Sebagai Ahli Kemarin saya Baru ketemu dengan Seorang Yang bilang Katanya Dia adalah Ahli Di bidang tertentu Begitu saya Ngobrol Hah Bahkan Kamu gak tahu Apa yang dimaksud Dengan Istilah tertentu itu Jadi ada orang Ngaku sebagai Fotografer Saya tanya Dulu pernah Coba medium format gak Medium format Tapi dia ngakunya Fotografer profesional Maaf Kalau saya sih Bukan fotografer profesional Saya hanya belajar Dari bacaan-bacaan sendiri Tapi Paling gak Dengan membaca Saya tahu kok Ada ukuran-ukuran Dari Sensor Ukuran-ukuran dari film Dimana ukurannya itu Bermacam-macam Nah Jadi untuk menjadi Seorang ahli itu Tidak hanya Karena Anda memiliki Alat yang canggih Dan mahal Anda menjadi ahli Bukan Seorang ahli itu Ditentukan dari Kemampuan Seseorang Untuk Menganalisa Dan menjelaskan Sesuatu Di bidangnya Secara lebih detail Dibandingkan dengan Orang biasa Mampu melihat Kedalam Tingkatan Yang lebih detail Lebih mendalam Dibanding orang biasa Jadi Banyak ya Ahli-ahli Gadungan Di luar sana Nah Gimana kalau soal Agama Ya Agama juga sama Tidak berbeda Dengan Kasus kopi luak Ada yang Benar-benar Di dalam hatinya Imannya Baik Walaupun Bungkusnya juga Baik Gitu ya Ada juga Yang kopi luak Dibungkus dengan Plastik biasa Tidak perlu diindah Ada juga Kopi luak Yang Apa ya Dicampur Setengahnya Terkontaminasi lah Tapi dibungkus dengan Kopi luak Katanya murni Dan yang paling jahat Adalah yang Kopi luaknya Palsu Di dalamnya Cuma kopi murahan Ya Tapi dibungkus Dengan kopi luak Yang super elit Dibungkus dengan Bungkus yang super mewah Ya Sehingga bisa menipu Konsumen Nah agama juga Seperti itu Jadi buat cari Pembina agama Pembimbing agama Lihat tuh isinya Bukan bungkusnya Ya Bukan bajunya Ya mungkin gitu aja Buat yang Cocok sama video ini Jangan lupa di like Subscribe Jangan lupa di share Juga kemana-mana Video ini Supaya bisa menjadi Pelajaran buat kita Kita semua bisa menjadi Seseorang yang berguna Ya See you